Intro Rombongan Jemaah Umrah PT. Anabal Cabang Sedendren Rampang pada Sabtu 22 Muharram 1444 Hijriah atau 20 Agustus 2022 telah melaksanakan siarah keraodah dan makam rasul serta sahabat-sahabatnya. Kegiatan jemaah perempuan rombongan Umrah PT. Anabal Cabang Sedendren Rampang siarah keraodah, makam rasul serta sahabat-sahabatnya berjalan lancar pada Jumat malam. Gilirannya bapak-bapak diantar keraodah syarifah. untuk bersiarah juga ke makam rasulullah salallahu alaihi salam. Sementara meninggalkan hotel menuju ke pelataran masjid Nabawi. Sekalian kita akan melewati masjid supaya tidak terlalu jauh mengambil jarak ke sebelah kiri ke sebelah timur. Pada hari Sabtu pukul 10 waktu setempat, kini giliran rombongan jemaah laki-laki untuk datang siarah ke tempat yang sama. Diawali dengan persiapan dan berkumpul di lobi Hotel Dar El Naim, kemudian melangkahkan kampi menuju masjid Nabawi, kemudian mengambil jalur dekat tengah masjid. Untuk menghindari terkulasnya tenaga, rombongan pun menyempatkan istirahat seginatkan melaksanakan beberapa rakaat solat sunat. Rombongan jemaah akhirnya berada di antrian mendekati raodah sekitar pukul 11.25 waktu setempat. Untuk memasuki tempat suci tersebut memanglah tidak mudah, karena banyaknya jemaah yang ingin masuk antara rumah dan mimbar Nabi Muhammad SAW yang populer dengan nama raodah. Namun karena kesabaran dan keikhlasan para rombongan jemaah umrah PT An-Naba International Jawa Siden dan Rapang dapat menyempatkan untuk beribadah solat, istighfar, sikir serta doa khusyuk, bahkan hingga melaksanakan salat duhur di lokasi relatif sempit itu. Suasana masjid Nabawi Madinal menawar di jam-jam 9.30 pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 20 Agustus 2022. Ustaz Samang berada di samping saya persis, ayahannya di belakang kemudian rombongan jemaah yang lain. Sementara dalam masjid menuju ke raodah, ke makam Rasulullah Bakar dan Umar. Kehidatan pun usai setelah pelaksanaan solat diakhiri dengan memberi salam kepada Rasulullah beserta kedua sahabatnya. Jemaah PT An-Naba, Syawang Fidraf, Haji Abdul Kadir Badu dan Suryanto Bakri, asal Sima'i mengaku, sangat merasa senang dan puas dapat berkesempatan bersejarah di raodah. Jemaah PT An-Naba, Syawang Fidraf, Haji Abdul Kadir Badu dan Suryanto Bakar dan Suryanto Bakar dan Suryanto Bakar. Jemaah PT An-Naba, Syawang Fidraf, Haji Abdul Kadir Badu dan Suryanto Bakar dan Suryanto Bakar dan Suryanto Bakar dan Suryanto Bakar dan Suryanto Bakar.